Oke, jadi kalau teman-teman disini mengalami kendala misalnya Misalnya seperti ini ya, kalian bermain di device lain atau menggunakan emulator Nah, karena save game ini tidak, istilahnya tidak otomatis Karena dia sign-innya tidak pakai Google Play ya Nah, sehingga dia tidak akan ngesync ya Tidak akan sinkronisasi dengan device kalian yang baru Baik kalian emulator, menggunakan emulator ataupun handphone yang lain Nah, tips dari gue itu gampang banget teman-teman Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, thank you Tinggal klik di klik tombol pause yang pojok kanan atas Klik And then Klik advanced settings ya Nah, disini kan ada keterangan save data ya Jadi klik aja Nah, terserah kalian kan ingin meng-upload Eh, sorry, mendownload data save-an yang baru ya Jadi teman-teman tinggal klik download disini Nah, disini save-an gue yang paling baru tanggal 30 Bulan Juni ya, masih bulan Juni Kalian pick untuk waktunya yang paling terbaru ya Ini sebenarnya nggak beda jauh ya Oke, tinggal klik download disini Nah, dia akan men-informasikan apakah Kamu ingin meng-download save data ini Tindakan ini tidak akan meng-overwrite Local save yang ada di handphone ataupun di emulator teman-teman Seperti itu Jadi, download itu dibatasi hanya 2 kali Dalam sehari Dan akan di-reset pada jam 7 malam ya Oke, tinggal klik confirm seperti ini Confirm Oke, tunggu aja Nah, ada keterangan download successful Please restart di game Nah, teman-teman disini tinggal klik restart aja Oke, kita balik Ke emulator lagi Jadi disini gue main pakai emulator Dan pakai handphone ya Oke, sebentar Kita balik lagi di gamenya Oke, ini Welcome back Masih data checking ya Nggak lama kok Oh iya, sambil ngebahas Untuk event Vending machine-nya sudah berakhir ya kemarin Jadi hanya 3 hari sebentar banget Nanti juga Kemungkinan besar akan diadakan lagi Untuk event-nya gue yakin Seperti di global event-nya juga begitu Nah, ini dia Selain ini gue udah level 64 ya Teman-teman Begitu juga followernya juga level 64 Oke Nah, disini gue sedikit ingin membahas mengenai follower Untuk follower ada yang bertanya Apakah kita bisa pilih follower selain Ini follower farmhand ya Ini nggak ada namanya Sebutan aja farmhand Mungkin ini asalnya dari petani Farmland, farmhand Nah, sebenarnya ada tips untuk mendapatkan follower yang lainnya Tetapi Kalian harus Top up dan Beli Pass yang disini ya Yang ini Yang normal pass atau advent pass Kalau kalian ingin cepat Bisa pilih Pilih yang advent pass Karena dia Langsung unlock 100 Reward ya Dan 400 goal Totalnya Kita juga bisa unlock elite mission Gue nggak tau nih elite mission seperti apa ya Karena harus Upgrade minimal normal pass Buru ada elite mission Ada juga disini Increase 25 season level Worth 2500 goal Kemudian Immediately General attachment Dapat attachment Kali 20 Kemudian Satu Akselulator Satu Jam akselulator Itu 10 ya Nah, disini teman-teman bisa lihat Di exchange ya Kalau kalian ingin tau Apakah ada follower lane atau nggak Disini Ini namanya Follower Huntress Jadi dia menggunakan crossbow With pierce damage ya Jadi Damagenya Pierce Dan ada unique Perk skill Jadi Pastinya dia punya skill yang Berbeda dengan farmhand yang tadi Tapi Menurut gue sih ini Lebih cocok Bagi Teman-teman Mungkin yang Yang tipikalnya itu Menggunakan senjata melee ya Karena dia kan Support dari jarak jauh Nah, itu dia tips Mata informasi Dari gue mengenai follower Kalau ada yang bertanya Mengenai follower Nah, yang kedua Yang mungkin yang sering Ditanyakan Mata teman-teman juga Dan gue baru menemukan jawabannya Setelah gue utak-atik Ini review Dan gue Nggak Nggak menemukan jawabannya ya Di internet juga Nih Teman-teman ada yang nanya disini Kok Ada review Yang ada nenek-neneknya disini ya Disini Oke Ini jawabannya ya Gue kasih tau Neng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng видео disini jawabannya bro kalau harus ke riset and development nah ini tampilan riset m development punya gua gua ini riset and development nya enggak jelas ya artinya semuanya gue cobain baik dari Hai jalur yang paling kiri tengah-tengah juga sama paling kanan ini gue cobain semua tapi sebenarnya gue ingin fokus ke sini ya jalur paling kiri nih ke damage semuanya damage hits dodge untuk metal intinya nah yang disini yang disebelah yang nomor dua ya gue bilangnya nomor dua ini untuk sebenarnya untuk lebih defense kemudian survival survival nya status healing effect dan sebagainya nah yang ketiga disini lebih ke apa ya untuk pengembangan camp ya kemudian untuk kecepatan riset and development test oscillator ini sendiri kemudian seperti konsumsi untuk materialnya and then waktu untuk penyelesaian riset and development nah kalau yang terakhir ini untuk support seperti support untuk material jadi chance untuk mendapatkan suatu material itu akan bertambah ya seperti ini food and water drop rate plus 7,2% dan untuk mat nya dropnya 6,4 nah sebagainya ya material drop sampai equipment drop nah segala macemnya nah gua sih tahu kalau teman-teman yang baru mulai game ini dan ingin mendapatkan itu nenek-nenek ya ini gimana cara saya repotin nenek-nenek kalau udah terlanjur kayak gua agak susah ya ini gua kasih tahu gua kasih tahu cluenya disini ya ini dia kalian lihat untuk skill tree nya ya yang di nomor tiga yang pertama itu touch oscillator touch catalyst refuge oscillator refuge catalyst ini dia lab accelerator dan yang ketiga lab katalis nah ini dia kalau ada kata-kata lab teman-teman ya ini ini artinya ada semacam NPC nya makanya kalau teman-teman fokus ke skill tree yang ketiga ini itu nenek-nenek pasti muncul kalau enggak yang di lab akselerator atau di lab katalis tapi kalau gua lihat ini sih nenek-nenek itu mungkin di lab katalis ya nggak mungkin lab akselerator dia kan udah tua nggak mungkin bisa cepet kan contohnya aja yang disini ya yang lab yang di evolution kan udah tua ya orangnya ini ini lab evolution untuk pet nah itu dia cara untuk mendapatkan si nenek-nenek itu nih teman-nenek harus upgrade skill di yang ketiga ya di sini lab katalis fokus ke lab katalis disini itu dia tips kedua dari gua jika ada pertanyaan dari teman-teman yang nanya gimana cara kita dapat dapetin itu nenek-nenek disini antara dua ya lab akselerator atau lab katalis kalian silahkan unlock kalau kalian berhasil silahkan komen dibawah jangan lupa ya itu penting banget itu dia informasi gua yang kedua apalagi ya kira-kira yang berguna bagi teman-teman oke mungkin kita langsung bahas di mod aja ya mod di sini bagi teman-teman yang sudah level 58 bisa masuk ke mode ultimate rescue ini mode baru ya dan ada power up yang bisa kita gunakan seperti ini yang gua tunjukin dahulu ini dia ini namanya mods jadi ada tiga tipikal mods yang pertama itu yang gua pake ya lightning mods jadi dia akan memberikan apa ya serangan petir ke seluruh musuh yang ada di area map yang karakter kita lihat ya kemudian mengurangi chance inflict slow di ultimate rescue khususnya di desert area doang ya nah yang kedua itu ada namanya green giant mod nah ini untuk menambah attack critical kemudian immune sustain damage selama perubahan ya jadi kalau kita menggunakan mod ini kita coba satu-satu modnya kita coba aja install ya eh langsung test ya wow jadi dia berubah jadi Hulk raksasa nah itu damage boost selama 5 detik critical boost selama 3 detik itu dia ya dan ini dia ada ada delay skillnya sekitar 35 detik oke nah kita tes lagi mod ini gua belum pernah tes sih mod yang ini nih ini guardian mod ini deal 1% damage ini persenan ini bisa bertambah ya kalau kita upgrade seperti ini quick add oke dia akan menambah untuk persentase damagenya ataupun resistennya nah ini dia efeknya deal 1% damage tuner be enemies for 8x second and become immune to stone and freeze ini pastinya guardian mod tadi namanya aja udah ketahuan ya ini mod untuk apa ya ketahanan ya ketahanan karakter dan selain itu dia akan memberikan damage ke sekeliling karakternya sebesar persentase yang udah kita upgrade kemudian dia immune stun dan freeze selama 8 detik dan tentunya dia akan mengurangi kemungkinan freeze selama 5 detik di area artik sebenarnya ini modnya berguna kita bisa apa ya install and uninstall artinya kita bisa pakai sesuai kondisi sebenarnya nah itu dia nah ini dia kita coba install ya efeknya gimana sih gua belum pernah nyoba juga sih yang guardian mod ini oh oke dia glowing glowing begitu ya dia max HP nya juga nambah untuk darah karakternya selama 8 detik itu dia mode yang kedua guardian mod kita coba mod yang gua pakai sekarang dan gua paling suka ya oke mana dia install eh perasaan tadi udah udah gua upgrade ya ntar ya bro oh ini dia di bawah posisinya gua pikir hilang ya install nah ini dia ini yang gua paling seneng modnya kita coba tes aja ya tes tes sekarang nah kalau kalian baru di ultimate rescue ini dia nah dia yang bisa kita dapatkan chancenya ya kalau kita bunuh elite monster ataupun kita menyelesaikan tantangannya kita dapat ini dan untuk rarity nya juga beda-beda tentunya langsung tes disini oke kita coba ini ya mode favorit gua ya kayak gimana efeknya tuh gua gak paki gua gak paki gua gak paki gua gak paki tuh petir ya huh mantap petir wududuh masyarakat gua tuh itu efeknya petir ya keren banget nah efeknya itu sendiri bisa di upgrade temen-temen nah kalau semakin langka itu modnya itu ada tambahan semacam tambahan skill di bawahnya seperti ini 5% damage against shield ya nah kalian bisa juga exchange untuk modnya point modnya disini oke gak bisa ya kita harus selesaikan tantangannya dulu sebenarnya sebelum gua mulai gua harus bicara dengan ini dulu nih kita bisa tukar pointnya point mod disini ya temen-temen sebentar gua tunjukin point nya nih ya token namanya istilah token ya kalau kalian berhasil menyambilkan survivor itu ada apa token kita bisa exchange untuk resource atau mod yang keren-keren ya itu dia penjelasan gua mengenai mods dan tips-tips tadi lainnya ya mudah-mudahan bermanfaat thank you banget para subscriber yang udah nonton channel gue dan dukung channel gue mudah-mudahan cepat seribu subscriber ya biar gua tambah semangat lagi nih bikin videonya oke oke jumpa lagi di video gua berikutnya ya jangan lupa diberikan like atau share ke sosial temen-temen dan jumpa lagi di video gua berikutnya bye cabai kin tat laten kafis taba Terima kasih telah menonton!